Pemerintah seorang gadis di bawah umur menjadi korban ruda paksa tiga orang pria di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Korban dicabuli tiga pelaku yang dikenal yang melalui media sosial. Satuan Reserse Kriminal Polresta Cilacap, Jawa Tengah meringkus pelaku pencabulan gadis di bawah umur. Satu pelaku ditangkap saat sedang bekerja dan dua lainnya ditangkap di rumah masing-masing tanpa perlawanan. Para pelaku digelandang polisi untuk menjalani pemeriksaan. Kasus tindak asusila ini dialami oleh korban MLA, gadis berusia 15 tahun asal menganti Cilacap. Kejadian ini bermula ketika korban tengah bertengkar dengan keluarganya. Korban kemudian menghubungi salah satu pelaku yang dikenalnya melalui akun media sosial dan mengatakan ingin pergi dari rumah. Kondisi itu dimanfaatkan pelaku dengan mengajak korban ke rumah indekosnya. Di tempat itu pelaku melancarkan bujuk rayu dan melecehkan korban. Usai dilecehkan, korban kemudian diserahkan ke pelaku lain dengan alasan akan diantarkan pulang. Tak diantar pulang, korban justru dicekoki sejenis minuman dan kembali dicabuli. Derita korban belum selesai, korban kembali diserahkan ke pelaku lainnya dan dibawa ke sebuah hotel. Bahkan di dalam hotel, korban dicabuli sebanyak dua kali oleh pelaku. Dilakukan persetubuhan kembali setanyak satu kali, itu pada pulang angkas 30, di hari yang sama, tanggal 27. Kemudian, karena takut mengatakan, maka saudara TK mengatakan di rumah saudara T, PRS, yang kemudian korban dipaksa menghindari untuk melakukan persetubuhan sebanyak dua kali. Polisi mencintas sejumlah barang bukti, mulai dari pakaian korban dan tiga sepeda motor milik pelaku. Kasus ini terbongkar saat orang tua korban melaporkan ke polisi. Usai korban menceritakan kejadian yang menimpanya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!